Terkuat kondisi Anggi Anggraini, pengantin baru yang pergi meninggalkan suami sahnya demi pria lain kini mengalami depresi. Informasi itu dibeberkan oleh suami Anggi, Fahmi Hussaini, saat berbincang dengan politikus Deddy Mulyadi. Adapun saat ditanyai apakah masih ingin rujuk dengan Anggi, Fahmi tegas mengaku enggan, bahkan jika Anggi bersujud di kakinya sekalipun. Hal itu diungkapkan oleh Fahmi dalam unggahan video di kanal Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Jumat 14 Juli. Di situ Fahmi menceritakan kondisi terkini Anggi berada di tempat persembunyian karena menghindari publik. Anggi rupanya mengalami sakit misterius. Istri yang telah ia talak itu tengah sakit karena depresi atas kasus yang menimpanya. Namun terkait posisi dan keberadaan Anggi, Fahmi mengaku tidak tahu. Adapun Fahmi mengaku iba dengan Anggi yang depresi itu, Kang Deddy pun bertanya soal kemungkinan Anggi akan meminta maaf dan ingin rujuk kembali. Mendengar pertanyaan Kang Deddy, Fahmi menjawab dengan bijak. Ia mengaku sudah tidak mencintai Anggi lagi, bahkan jika Anggi nantinya bersujud di depannya untuk rujuk, Fahmi tegas mengatakan tidak mau. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!